Hai semua, selamat datang di kebun Fanny Sregar. Nah, untuk pagi ini, aku mau benahin kebun yang di depan ya, depan sana. Karena ada beberapa tanaman yang aku pindah, nanti aku tunjukin kalian. Tanaman apa yang kita pindah dan tanaman baru apa yang aku tanam. Terus nanti kita juga mau update-update kita punya sayuran, perkembangan sayuran kita yang aku tanam hari itu ya. Oke, stay tune terus ya guys ya. Ini kita ke kebun depan sini. Nah, jadi di kebun depan ini aku udah kemas ya guys ya. Ini asparagusnya, sudah nggak ada lagi. Asparagusnya aku sudah pindahkan ke kebun yang ke tepi sana. Nah, aku udah pindahin. Nah, ini kita mau tambahin baja, supaya tanahnya lebih bagus ya, biar nambahin nutrisinya. Tuh, ini juga pokok karinya aku udah bersihkan, disini juga udah aku bersih-bersihkan sikit-sikit. Ini kita singkirin dulu. Atas-atasnya ini ya. Ini sengaja aku letak, ini ya apa, peruningannya bidara Arab yang berduri, supaya kucing nggak ganggu. Aku takut nanti kucing eker-eker dia malah iya, nggak sini. Oke, nanti kita letak lagi. Ini ada sawi, sawi caisim. Aku tanam disini. Ini masih ada si biopurinya, memang aku sengaja biarin. Rencananya nanti aku mau tanam cabai atau terong disini. Jadi kita harus tambahin nutrisinya ya. Ini kita campur sampai betul-betul rata. Aku pindah asparagusnya itu, karena apa ya, kayaknya disini pertumbuhannya kurang bagus. Soalnya kalau dulu aku tanam asparagus itu di pasu ya, tumbuhnya itu bagus banget. Satu pokok itu ya, boleh dapat tiga batang, kayak gitu. Nah kalau disini aku tuh cuma dapat satu-satu. Terus waktu aku bongkar asparagusnya itu rupanya, itu di akarnya ada putih-putih. Ini kita harus tutup lagi, jadi nanti kucing nggak ganggu. Ini sebagian aku taruh cucuk gini. Agak bising ya guys, soalnya kan di teri jalan ya. Sorry ya guys ya, semoga tidak mengganggu. Ini tutup kembali, ditutup balik, ditutup lagi. Oke ini udah siap ya, kita biarin aja dulu sampai tiga hari. Ini pokok kariku. Jadi kalau pokok kariku ini ya, sebenarnya memang rupanya dia itu jenis kecil. Pokok kariku itu rupanya ada tiga jenis ya. Daun besar, daun sedang, pasu paling kecil. Nah ini yang paling kecil. Boleh lah, yang penting ada untuk kebutuhan masak ya. Oke kita lihat dulu ya, dari depan kita punya kebun. Inilah pokok bidara Arabnya. Ini aku tanam di pasu. Sudah lama nih sih, sudah dua tahunan ya. Eh, dua tahunan gitu ya. Atau satu tahun lebih gitu lah. Kalau yang ini, durian Belanda. Kalau Indonesia bilangnya sirsak. Ini sirsak, aku tanam di sini. Itu juga aku kasih peruningannya bidara Arab, biar gak di korek-korek kucing. Ini biasa aku buat untuk mandi. Mandi gitu. Gak ada buahnya, sering buah bunga sih, tapi gak keluar bunga. Apa buah? Loh, ada bunga kan? Tapi gak pernah jadi buah. Nah ini dia. Ini nanti rencananya aku mau tanam sayur sikit-sikit sini, biar jadi cantik gitu ya. Di sini nanti kita tanam baru. Nah ini masih ada serai. Nah di sini tuh aku udah tanam cabai. Pokok mulberinya aku udah tebang. Aku udah tanam di pasu aja. Ini ada cabai, cabai. Ini ada ulam raja. Yang paling penting tuh ulam raja. Tapi ulam raja itu ya, atau kenikir ya. Banyak tumbuh liar sih. Soalnya benihnya terbang-terbang hari itu ya di sini. Banyak. Ini pokok limau purut hybrid ya. Dia macam lemon kawinan dengan limau purut. Ini aku tanam dari biji. Nah ini pokok daun salam. Kalau ada yang lihat video aku yang dulu-dulu pasti tau ya. Daun salam ini dulu aku tanam di pasu. Kecil aja sekarang udah besar ini. Untuk pokok betiknya, yang kita tanam dari biji, ini dia. Wah, sudah setinggi tuh. Buahnya sudah di atas banyak ya. Jadi kalau yang untuk bagian sini, betik sama daun salam. Ini jeruk. Itu bajanya pakai kompos yang disini. Bajo kompos yang ditong nih. Itu dia. Sampai dapur ya. Nah di sini, ini ada cimplukan. Ini pokok jarak. Daun jarak ya. Masih ada bunga itu, bunga itu, tulesi. Masih ada bunga-bunga. Ini limau purut. Ini limau purut yang aku tanam dari biji juga. Aku biarin di sini. Biar kalau di tanah tumbuhnya bagus ya. Ini aku biarin. Makanya ini pendek tapi agak rimbun ya daripada yang di dalam. Bunga merigolnya akhirnya berbunga juga penghias kebun ini. Nah yang di sini juga ada kuban oregano atau biasa dibilang jinten ya. Daun jinten. Nah yang ini jinten variegata. Ini dua-dua aku tanam sini. Ini juga penghias-penghias kebun. Itu masih ada pegagah atau pegagan ya. Masih ada daun kesumnya nih. Aku biarin aja dulu situ. Ini kangkung-kangkung di batu-batu. Jadi penampakannya seperti ini. Nah ini dia. Kalau dari jauh penampakannya seperti ini. Tuh. Udah bersih kemas ya kebunnya. Oke sekarang kita mau lihat si asparagus. Oke ini dia kebun yang di tepi sini. Aku sudah benahin juga. Sudah kemas-kemas ya. Ini asparagusnya itu ada di sini. Ini aku tutup. Karena kan dia baru sekitar 4 harian ya. Takut dia belum bisa panas. Nah ini juga. Ini belum keluar lagi. Yang di sini asparagusnya belum keluar. Kita tutup biar nggak diganggu kucing. Ini juga. Belum lagi. Ada siput pula. Ini juga belum lagi ya. Kita biarin aja. Nah. Yang satu lagi. Coba lihat. Tuh. Yang ini aku udah buka. Udah aku kasih cucuk sate. Aku kasih cucuk-cucuk nih. Nampak nggak nih? Tuh liat. Asparagusnya udah keluar. Biasanya kalau baru dipindah. Udah keluar gini aku nggak bakalan ambil. Aku biarin dulu sampai 2 bulanan baru aku ambil. Nah tengok. Jadi kalau asparagus itu boleh ditanam dari biji sama dia punya akar ya. Itu kalau biasa dipanggil akarnya itu crown. Dari crown dia. Tuh. Jadi ini aku udah kasih cucuk-cucuk biar selamat. Oke. Sekarang kita update kebun. Update-an kita sekarang ini disini. Pakco-nya aku pindahin disini. Ada yang aku tanam disini. Polybag ya. Terus sawinya yang di bagian sana. Aku pindah ke sini. Gemuk-gemuk. Disini ada daun sup. Ini ada pudina ya. Atau daun min. Yang hari itu aku udah pruning abis. Dan keluar lagi dari bawah. Dia punya pokok. Nah ini punya daun. Kalau pudina kayak gitu. Harus rajin di pruning. Nanti dia keluar lagi. Di dalam itu dia ada lagi pokoknya. Nah disini. Masih percabean aku nih. Tuh cabai-cabai yang udah aku tanam. Nah ini kemanginya. Aduh. Suka banget lihat kemanginya. Cabai lagi. Ini tulesi. Ini dia pasti tau ya. Ini lemon. Yang ini cabai juga ada tanam tuh. Ini hari itu cabainya mati. Gak apa-apa ya. Di dalam masih ada lagi. Nanti kita tanam disini. Terus ini cekur manis. Cangkup manis. Pucuk manis. Kalau di Indonesia bilang ya. Daun katuk. Nah itu aja namanya kalau di Indonesia. Daun katuk. Nah kalau disini namanya banyak. Kalau di Malaysia namanya banyak. Cekur manis. Cangkup manis. Pucuk manis. Nah kita pergi ke sana. Aku mau tunjukin kalian itu. Aku punya pokok kacang panjang. Nah untuk kacang panjangnya. Akhirnya dia. Berbakti juga. Lihat bunganya. Cantik banget. Sini juga kacang panjangnya udah ada. Lihat. Ini. Ini juga udah ada kacang panjangnya. Ini aku tanam ada berapa ya. Satu, dua, tiga. Ada lima. Kayaknya nanti mau dibanyakin lagi ya. Ini benih yang dari kawan berkebun. Di grup berkebun aku ya. Memang benihnya bagus. Cepat berbuah. Kalau yang aku tanam. Yang lama itu ya. Aduh. Lama banget itu buahnya. Nggak berbuah-buah. Tapi daunnya gemuk-gemuk. Nah ini kacang panjang. Ini kunyitnya. Aku pindahin ke sini. Ada daun kunyit. Halie atau jahe. Di sini. Terus ada cekur manis juga. Di sini. Daun katuk. Yang ini bunga apa ya. Namanya aku lupa ya. Ruella apa gitu ya. Meksikan. Ini warna purple loh dia. Itu kunyit. Nah itu ada rosella. Rosellanya udah besar. Ini pokok rosella. Oke. Kita jalan ke tepi sana. Agak hati-hati ya. Nah di sini ada terung bulat hijau. Ini ada bendi atau okra. Ini dah. Ada juga nih. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada lima pokok ya. Nah di sini ada ulam raja yang tumbuh. Yang hari itu aku tabur-tabur dia punya benih. Ini katanya apa ya. Namanya ubi porang. Biasanya dia tumbuh nggak terlalu bagus. Tapi sekarang tumbuhnya bagus. Malah besar kayak gini ya. Merimbun. Tuh. Tuh kita pergi ke sana. Ini ada bayang Brazil. Bunga finca memang sengaja aku letak sini ya. Biar ada manis-manisnya sikit ini kebun depan. Nah ini bunga fincanya yang rajin. Sudah aku peruningin juga. Sudah cantik. Yang ini tepokak. Rencananya nanti mau aku kawinin sama itu. Tarung ungu. Tuh bunga merigolnya nih. Sudah berbunga. Yang ini juga ada. Bunga putih. Nah ini dia penampakan kebun yang di bagian sini. Tuh. Ya. Itu kita punya compost bag. Kita punya compost bag ini. Terus ini bunga finca. Aku letak di sini juga. Supaya jadi penghias kebun. Ini amarilis yang merah. Di sini juga aku letakin. Ini pokok yang hari itu ya. Bunga-bunga. Bunga-bunga. Bunga pukul 10. Harusnya ini dari pruning. Dari tanam balik. Jadinya bagus lagi ya. Nanti kalau aku ada waktu ya. Aku buat. Aku tanam balik ya. Kita buat balik. Ini tengok. Sudah banyak gulma ini. Kalau di sini itu dipanggil. Pokok dukung anak. Soalnya dia. Ini anakannya itu banyak. Ini juga obat ya. Ini sejenis obat herbal juga. Biasa orang Cina sih pakai ya. Pokok dukung anak. Oke ini. Masih ada sawi-sawi yang aku tanam di botol. Aku sih masih mikir ya. Rencananya ini sawinya mau aku tanam di pasu. Terus nanti aku mau tanam daun soup sini. Tapi kalau di sini itu terlalu panas. Takutnya gak tahan si daun soupnya. Cuman kan katanya daun soup itu suka panas ya. Coba deh nanti aku pikirin dulu gimana ya. Konsepnya yang di botol ini. Oke. Sekarang kita ke dalam. Aku mau pindahi anak-anak daun soup. Jom. Oke deh guys. Ini dia media tanam yang aku buat. Untuk si daun soup ya. Ini tuh apa ya. Sekam bakar. Sama tanah kompus. Itu aja yang aku campur. Yang lain gak ada. Nah ini dia. Kita punya. Trak semayan. Tuh liat si daun soupnya ini. Ini yang aku mau pindahin. Di pasu ini kayaknya aku mau tanam tiga aja. Nanti kita tanam sisanya itu. Sedikit-sedikit di pipe ya. Pipe paralon ya. Disini kita tanam tiga. Soalnya ini banyak ya. Ada berapa nih. Nanti kalau apa kita pindah-pindahin. Anakannya. Kita pindah-pindahin dulu. Oke ini. Aku tanam disini. Tumbuh sulur disini ya. Ini gak boleh banyak. Soalnya dia sudah banyak. Nanti pertumbuhannya terbantut. Ini kita harus goncang-goncangkan dia. Baru dia rata. Oke. Siap. Terus kita nanti tanam yang di pipe ya. Pertama ada sebagian di pipe. Pertama ada sebagian di pipe. Ini nanti dia bangun ya guys. Ini dia kan karena disiram ya. Jadi kayak gini. Tapi gak apa-apa. Nanti lepas itu dia bangun. Karena aku udah ada tanam juga. Udah ada tanam duluan. Tuh ya. Ini aku tutup. Nih. Aku tutup dia pakai ini. Tep power plastik. Ini dia ada berdiri kan. Tapi ini aku belum berani kenakan matahari kuat ya. Biar dia kayak gini dulu. Nih. Nanti kita tutup. Yang itu juga nanti kita tutup. Tuh liat nih. Dia sudah berdiri. Jadi udah ada daun soupnya di pipe ini. Ada enam. Nah kalau yang di bagian sana. Aku mau tanam yang lain ya. Ini aku ada semai selada juga. Tuh seladanya tumbuh. Terus disini ada semai sawi. Apa ya. Kayak sawi putih atau apa ya ini. Sawi putih kayaknya. Nah ini kangkung yang kita tanam. Hari itu ya. Tumbuhnya udah bagus. Ini sebenarnya udah boleh diambil sih. Tapi aku belum mau ambil ya. Mungkin lusa. Terus ini bayang malabarnya juga udah baru dipanen semalam ya. Malabar merah dengan hijau. Kalau ada yang tanya ya. Malabar ini rasanya gimana ya. Rasanya gimana ya. Dia ini daunnya tuh. Teksturnya tuh agak ada belendir ya. Tapi kalau dimasak itu gak terasa gitu. Ditumis. Kayak ditumis-tumis gitu kayaknya lebih enak loh. Menurut aku ya rasanya. Ya mirip kayak bayam sih. Bayam Brazil ya gitu. Kalau menurut aku ya. Nah ini untuk kailannya. Wah kailan ini memang harus sabar ya. Nanamnya kayak lambat besar ya. Atau karena dipasu itu terlalu banyak ya aku buat ya. Terus ini sawi. Sawi keriting kalau dibilang disini. Tapi ada yang bilang sawi ongking. Nah ini perkembangan sawi ongking kita. Atau sawi keritingnya. Sawi pahitnya udah besar. Liat. Siapa yang ngikutin video aku yang master tanam ini ya. Mesti tau ya. Dulu masih kecil. Sekarang dia sudah besar kayak gini. Dan ini pak coynya yang sudah selalu diambil. Sudah 5 kali aku ambil ya. Sudah 5 kali. Kemarin juga baru diambil untuk masak megi. Terus ini juga. Nah yang ini baru yang kedua kali diambil. Jadi ya kalau batangnya makin tinggi ya. Makin tinggi, makin tinggi gitu. Ini makanya suka kalau tanam-tanam kayak sawi-sawian yang boleh diambil gini. Sama kalau kayak sawi pahit juga boleh ya. Nah ini. Terus untuk buncisnya. Ini buncisnya kita sudah naik ke atas. Liat. Sudah subur naik ke atas. Tuh. Itu juga ada tumbuh yang aku tanam ya. Aku tanam baru juga tumbuh ya. Ini apa ya nih. Ini kayak biji apa ya. Kayak bekas makanan burung ya. Jatuh. Ini udah tumbuh. Nah ini kobisnya tinggal ini aja. Kayaknya ini gak bakalan besar lagi ya. Balang gini aja. Jadi gak apa-apa nanti kita boleh ambil ya. Atau lusa ya. Sekalian ditumis sama kailan. Nah ini udah tumbuh nih anakan kobisnya. Pengennya sih mau nyoba nanam lagi. Tapi ntar aja deh ya. Ini pokok turi. Pokok turi yang bunga merah ya. Pokok turi bunga merah. Nah ini pokok kari masih ada. Ini pokok bunga telang. Ini bunga telangnya nih. Oke deh guys. Sampai sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel aku. Yang selalu nonton video aku sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dapat menginspirasi buat kalian yang ingin berkebun di rumah. Walaupun kita tidak banyak lahan. Kita boleh berkebun pakai pot ya. Pasu pakai polybag ya. Pakai botol-botol bekas gitu ya. Kita boleh tetap bisa menanam sayur sendiri. Oke. Sampai jumpa di blog berkebun aku selanjutnya. Bye bye.